Percepatan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Batanghari masih terus dilakukan, salah satunya dengan pemberian vaksin masal di setiap kecamatan. Meski dalam setiap vaksinasi masih sering dihadapi dengan kendala, seperti kekosongan dosis vaksin, namun pemerintah tetap mengupayakan pencapaian vaksin secara maksimal untuk setiap kategori sasaran. Jurubicara Satgas COVID-19 Batanghari Amir Hamzah mengatakan, Saat ini hampir semua kategori sasaran realisasi vaksin COVID-19 berada di atas 50 persen. Salah satunya vaksin kategori remaja berusia 12 sampai dengan 17 tahun. Kini sudah mencapai 20.516 jiwa atau 61,67 persen, dari target sasaran 33.268 jiwa. Dengan capaian tersebut, dinilai tingkat partisipasi masyarakat, khususnya remaja cukup tinggi untuk mengikuti vaksinasi. Alhamdulillah, partisipasi masyarakat untuk mengikuti vaksinasi di berkotongan dosis ini sangat tinggi. Antusiasinya luar biasa. Berarti mereka sudah menyadari akan kebutuhannya untuk mereka sehat. Memang cara pencapaian target kita sudah lumayan bagus nih. Karena kita tergantung distribusi vaksin dari pihak provinsi. Tergantung distribusi vaksin, sepanjang provinsi menyalurkan vaksin kita, itu akan kita vaksin. Tim Satgas COVID-19 berharap masyarakat yang belum divaksin untuk dapat mengikuti vaksinasi di wilayah yang dekat dengan tempat tinggalnya, sehingga target sasaran vaksin hingga akhir tahun 2021 ini bisa tercapai. Ade Juniawan TV Rijambi melaporkan.